Kisah Asmara Rara Lida dan Gunawan Lida seakan selalu menarik untuk diperbincangkan. Sama-sama memiliki karir yang cemerlang di dunia hiburan, hubungan keduanya tak lepas dari sorotan. Sempat merahasiakan jalinan cintanya, kedua artis muda ini kini tak segan lagi membagikan momen kemesrahan mereka di depan publik. Bahkan, keduanya juga sudah dekat dengan keluarga dari masing-masing pasangan. Baru-baru ini, Rara Lida dan Gunawan Lida bahkan saling mengungkapkan bagaimana kedekatan mereka dengan keluarga satu sama lain. Dalam kesempatan tersebut, Ibunda Rara Lida juga mengungkapkan bahwa ia merestui hubungan putrinya dan Gunawan Lida. Selain itu, ia juga membeberkan bagaimana sosok Gunawan Lida di matanya. Kemesraan Gunawan Lida dan Rara Lida bikin Nagita baper pada tanggal 22 November tahun 2022. Rara Lida dan Gunawan Lida mulanya mengaku bersyukur bisa mengenal dan dekat dengan keluarga satu sama lainnya. Gak cuma bunda dong adik juga baik sama aku. Aku juga bersyukur bisa nemuin keluarga baru lagi, ujar Rara Lida. Hal serupa juga disampaikan oleh Gunawan Lida. Ia bahkan menganggap Ibunda Rara Lida layaknya ibu kandungnya sendiri. Aku sih bersyukur kenal Rara Lida, keluarga Rara Lida tuh keluarga yang baik banget, keluarga yang sehat komunikasinya. Aku dekat sama mamanya Rara Lida. Aku kayak nemuin keluarga baru. Aku udah anggap mamanya Rara Lida mamaku juga, ungkap Gunawan Lida. Mendengar cerita Rara Lida dan Gunawan Lida yang sudah saling dekat dengan masing-masing keluarga. Raffi Ahmad selaku hos pun ingin membuktikan secara langsung kedekatan Gunawan Lida dan Sang Ibunda Rara Lida. Melalui sambungan telepon, Raffi bertanya kepada Ibunda Rara Lida apakah ia merestui hubungan Sang Putri dengan Gunawan Lida. Selain itu, Raffi juga bertanya bagaimana Sosok Gunawan Lida di mata Sang Ibunda Rara Lida. Mendapati pertanyaan tersebut, Ibunda Rara Lida mengatakan bahwa ia merestui hubungan Sang Putri dan Gunawan Lida. Diakuinya pula, bahwa Dul merupakan sosok anak yang sopan dan tak pernah mengajak putrinya yang masih berusia 22 tahun itu pulang malam. Insya Allah setuju, sama Gunawan Lida, Gunawan Lida anaknya baik. Sejauh ini ya sopan. Terus gak pernah ngajak pulang sampai malam. Sejauh ini mama lihat ibadahnya juga bagus, pujar Ibunda Rara Lida. Selanjutnya yu simak kembali berita terbaru yang kedua. Jirayut sempat bikin para fans kaget saat video klip Jambret Cinta dirilis. Pasalnya dalam lagu tersebut, Jirayut menyatakan cintanya ke Rara Lida. Akhirnya para fans dari keduanya beranggapan bahwa mereka sudah pacaran. Jirayut sendiri ketika ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, 1207, akhirnya memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia menjelaskan bagaimana status kedekatannya dengan gadis manis asal Sumatera Selatan tersebut. Aku sama Rara temen kok, kami sahabat dekat bukannya pacaran. Di video klip aku kan memang begitu lirik lagunya. Kenapa Rara karena dia sahabat aku, kata Jirayut. Selain itu ia juga menjelaskan bagaimana awal kedekatan mereka sampai saat ini. Bermula sering bertemu di acara dan panggung yang sama rupanya membuat kedunya mulai dekat dan menjadi sahabat. Karakter Jirayut yang lucu serta kelakuan konyol Rara membuat-membuat mereka berdua memiliki kemistri yang ciamik ketika bersama. Aku kan dulu sama Rara sama-sama terus, kalau kami berdua ada pasti heboh semua. Sejak dari Da Asia kami udah sering main bareng kok, dan sampai sekarang jadi sahabat deh, tukasnya. Memiliki kemistri di atas panggung dan bersahabat tak membuat keduanya menjalin kedekatan spesial. Tapi menurut Klovers Jirayut dan Rara cocok sebagai kapel gasih. Penyanyi dangdut muda Jirayut Afisan dan Tiara Ramadhani sudah menjelma jadi idola baru bagi penikmat musik dangdut tanah air. Sebagai informasi, Rara merupakan runner-up ajang Liga Dangdut Indonesia, LIDA, 2018. Sementara, Jirayut adalah pria asal Thailand yang mencoba peruntungan dengan mengikuti ayah.